Aparat Polres Bangka Selatan melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita di Tobowali, Bangka Selatan oleh kekasihnya sendiri. Tersangka diketahui bernama Supan, 33 tahun warga Kelurahan Teladan, Kejumatan Tobowali. Total ada 46 adegan yang diperagakan Supan yang secara tega membunuh dan membakar kekasihnya sendiri, yakni Supia alias Evi. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di Desa Gadung, Kejumatan Tobowali pada Rabu 12 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 1 siang hingga 4 sore. Evi sendiri merupakan seorang pekerja kedai yang merupakan warga Desa Serdang, Kejumatan Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rekonstruksi yang digelar pada Selasa 15 November 2022 kemarin, pihak Polres bersama Kejari Bangka Selatan menyaksikan setiap adegan yang dilakukan tersangka sesuai dengan kejadian. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kopiah berwarna hitam, tersangka Supan menunjukkan adegan saat dirinya membunuh Evi, hingga melakukan pembakaran agar jasad korban sulit dikenali. KBO Satreskrim Polres Bangka Selatan, Ibda William Farias menyebutkan bahwa pihaknya melakukan rekonstruksi ini untuk melengkapi perkara kasus pembunuhan dan pembakaran tersebut. Untuk diketahui, tersangka Supan mengaku sudah 6 bulan menjalin hubungan cinta dengan Supia, 42 tahun alias Evi. Selama menjalin hubungan, Supan mengatakan bahwa kekasihnya kerap meminta uang kepadanya. Dan bila memberikan uang, korban Evi berjanji mau menikah dengan pelaku Supan. Namun rupanya, sang kekasih selalu banyak alasan saat Duda satu anak itu mengajaknya untuk menikah. Padahal dirinya sudah sangat sering dan selalu memberi uang saat Evi memintanya. Supan yang sudah mengeluarkan banyak uang pun kesal. Sebelum dibunuh, korban kembali meminta uang kepadanya. Korban Evi beralasan uang itu digunakan untuk membeli bedak. Hingga keduanya pun berjanji untuk bertemu di sebuah kebun yang berada di Parit 9, Desa Serdang. Pelaku yang sudah kesal dengan korban akhirnya berbuat nekat. Usai membunuh dan membakar korban, Supan kemudian memilih menyerahkan diri ke polisi. Tersangka Supan saat ini dikenai pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara.